Hai sekarang yang nomor 2 C dengan menggunakan sifat bilangan perpangkat sederhanakanlah bentuk berikut ini kita tetap tuliskan y-5 nah ini masing-masing dikalikan ya ini adalah X pangkat 3 kali Z pangkat 3 ini tidak ada pangkatnya langsung kita bongkar ya jadi bisa ditaruh di bawahnya karena ini adalah bagian ini adalah X kuadrat dari Y sama dengan Z nya tidak ada temannya ya tetap ya tapi X nanti akan dikurangkan ini X yang saya taruh depannya X pangkat 3 dikurangi 2 karena dibagi ya ini sama dengan dikurangi pangkatnya ya ini Y pangkat 5 dikurangi 1 ya Z tetap Z pangkat 3 jadi hasilnya adalah X Y pangkat 4 Z pangkat 3 ya